Nah hal itulah yang membuat masih saja Malaysia berada unggul di depan kita Kerja keras, sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan oleh orang-orang Malaysia Itu begitu sangat dihargai oleh orang Cina Ini videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, berjumpa lagi di video ini di kesempatan siang hari yang berbahagia ini Tentunya seperti biasa, saya akan menyapa anda semua disana Semoga kita dalam kadar baik-baik saja Sehat, senantiasa jasmani juga rohaninya Dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan, yang kita lakukan Di dalam, apapun, di luar rumah Semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan yang maha kuasa Amin, amin, ya robbal alamin Satu video lagi guys ya Satu pembahasan penting yang akan kita reaksi di sini guys ya Satu video yang unik dan menarik Nah ini terkait tentang Cina Tiongkok ya guys ya Siapa yang tidak mengenal Cina Tiongkok Ya bisa dikatakan negara itu sudah sangat berhasil mengekspor Hampir seluruh produk buatan asli negaranya Ke seluruh penjuru dunia ya guys ya Di Indonesia Di Indonesia produk dari Cina sudah sangat menjamur Tapi kenyataannya ya guys ya Di balik kedikdayaan Cina ternyata Negara itu masih bergantung dengan produk asli Malaysia ya guys ya Wow, kedikdayaan Cina ternyata masih bergantung Masih impor dari produk asli Malaysia Produk asli Malaysia ini yang sangat disukai oleh hampir seluruh rakyat Cina Tiongkok Sebenarnya apa yang tidak bisa dibuat oleh Cina Tiongkok ya guys ya Apapun bisa mereka buat Kenapa negeri tirai bambu itu masih bergantung oleh produk asli Malaysia Nah ini menjadi tanda tanya bagi saya ya guys ya Semua bisa dibuat oleh Cina Tiongkok Tapi tetap dia masih bergantung dengan produk asli Malaysia Nah ini sangat seru ya guys ya Bahwa Cina mengekspor produk-produknya ke Indonesia Tapi Malaysia malah berbeda Malaysia yang mengirim produk-produknya itu ke negara Cina ya guys ya Menarik sekali pembahasan ini Langsung saja kita mereaksi video itu Ini dah Terima kasih telah menonton! 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 Satu hal yaitu adalah kualitas ya guys ya Dari dulu ternyata Malaysia ini sudah mengekspor durian ke banyak negara termasuk Cina Tiongkok Tapi dikemas secara beku ya guys ya Nah kali ini ada inovasi terbaru ya Nah hal-hal semacam inilah yang perlu dilanjutkan dan juga dikembangkan ya guys ya Inovasi-inovasi yang telah dilakukan ini ya Membuat banyak orang menyukai hal tersebut terutama ini dari durian Ya karena ini dalam waktu 24 jam ya tempo sesingkat-singkatnya Itu sudah langsung dapat dinikmati oleh konsumen Jadi apa guys kesimpulannya disini bahwa Malaysia tetap menjaga cita rasa durian tersebut ya Semakin cepat maka itu akan tetap segar ya guys ya Kualitasnya juga tidak menurun Nah inilah guys ya inilah yang saya bilang bahwa Hal yang membuat saya bangga juga sebagai jirannya guys ya Karena apapun yang dilakukan oleh Malaysia Hal-hal yang positif yang telah dilakukan seperti ini ya guys ya Kerja keras ya Kerja keras sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan oleh orang-orang Malaysia Itu begitu sangat dihargai oleh orang Cina Nah ini videonya guys ya dari sini juga dapat kita saksikan bahwa Cina itu selalu sangat tertarik dengan hasil produk Malaysia yang begitu sangat memuaskan diri ya guys ya Dapat menikmati durian tersebut ya kita makan dan rasanya itu tidak berkurang sedikit pun dari pada saat durian itu jatuh dari batangnya guys ya Karena hanya perlu waktu 24 jam saja guys Bagaimana kalau ke Indonesia Nah saya berharap ada kerjasama semacam ini Walaupun di Indonesia sudah banyak orang yang menanam durian musangking, durian hitam dan berbagai durian-durian kampung lainnya Tapi pasti rasanya tidak mirip ya guys ya Karena kualitas ini tidak bisa menipu ya Ya dari Malaysia, asli dari Malaysia, produk asli Malaysia seperti musangking dan juga durian hitam Ya yang ada di Indonesia dan Malaysia pasti rasanya juga sangat berbeda Karena sepengetahuan saya semakin tua batang durian Maka kualitasnya nutrisi yang akan ada di dalam durian itu akan semakin enak ya guys ya Nah hal itulah yang membuat masih saja Malaysia berada unggul di depan kita dalam bidang hal ini guys ya Itu adalah durian Lagi-lagi guys ya Lagi-lagi dalam diam Malaysia ternyata memberikan gebrakan-gebrakan yang dapat menguntungkan ya guys ya Saling menguntungkan antara China dan juga negara Malaysia Tentunya China merasa sangat bahagia dengan kerjasama yang seperti ini ya guys ya Saya sangat yakin bahwa kalau kita membahas tentang durian Kita membahas tentang musangking Pasti semua orang akan teringat dengan Malaysia guys Jujur saya katakan ya bila orang-orang di tempat saya termasuk banyak orang pecinta durian di Indonesia ya guys ya Apabila mendengar nama durian musangking mereka pasti teringat akan Malaysia Karena memang kami juga berterima kasih ya Atas kerja keras Malaysia ya yang berhasil ya Menciptakan satu produk yaitu musangking dan juga durian hitam Ini tentu dapat disukai oleh banyak orang di Indonesia Kita nggak usah membahas seluruh dunia dulu ya guys ya Kita bahas di Indonesia saja Karena kalau musangking itu Jujur guys jujur Ya ada banyak pilihan durian di Indonesia Tapi kalau dibilang musangking ya guys ya Itu pasti orang langsung memilih durian yang dikatakan itu Karena memang orang sudah mengetahui Apalagi semua pencinta durian Sudah pasti tidak meragukan lagi dengan kualitas durian tersebut ya guys ya Walaupun durian itu sudah lebih 2 hingga 3 hari Tapi tetap orang akan memilih yang namanya musangking guys Kenapa? Karena semua orang sudah mengetahuinya bagaimana rasanya Bagaimana apa yang ada di dalam pikiran mereka Terkait kalau dibahas tentang musangking guys Yaitu adalah dagingnya yang kuning Yang berkeriput Serta bijinya yang kecil Nah ini menambah Apa namanya guys ya Ya kesukaan semua orang Terutama bagi para pencinta durian di Indonesia ini Semua pasti setuju guys Semua pasti setuju dengan apa yang saya katakan ya guys ya Nah ini bukan untuk mengkerdilkan Atau juga Mendiskreditkan produk dalam negeri sendiri ya guys ya Karena memang Sesuai Menurut saya pribadi Sesuai Kerja keras Akan mendapatkan hasil yang maksimal Nah itu yang dilakukan oleh Malaysia Dengan penelitian Dengan kerja kerasnya Bagaimana menciptakan produk Yang betul-betul berkualitas Akhirnya Sudah berpuluh-puluh tahun Terciptalah durian musangking Yang begitu sangat fenomenal Begitu sangat membanggakan Bahkan bukan hanya di Malaysia Di Indonesia Semua orang Kalau ditawari durian musangking Nggak sanggup untuk menolak ya guys ya Karena memang citarasanya Memang sangat berbeda guys ya Duri hitam musangking Memang ini adalah Dua durian yang Betul-betul sangat berkelas ya Levelnya sangat di atas Dari segi harga juga Lumayan sangat tinggi ya guys ya Tapi dari rasa itu Sangat-sangat tidak mengecewakan Termasuk saya sendiri guys Udah lah Saya membayangkan hal itu Pening boleh saya guys ya Pening Karena memang Musangking ini Kalau durian tak ada lawan ya guys ya Nah itulah yang Dipikirkan oleh China Saat ini Untuk terus Bekerjasama Dengan pihak Malaysia Agar terus mendapatkan Durian dengan Berkualitas Dengan kualitas yang sangat tinggi Seperti ini guys ya Terutama ini yang baru Fresh 24 jam Tentu ini akan Meningkatkan Cita rasanya guys ya Saya sangat yakin dengan hal itu Baik demikian tadi video aku Semoga video ini bermanfaat Berita semua dan aku mohon dirimu Mohon maaf jika ada Ketaksaan-ketaksaan Mohon dimaafkan dan aku Kira wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya